Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Apa kabarnya? Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas serta karir ataupun pekerjaan Melanjutkan perjalanan Kali ini kita repiukan jalur dari wilayah Kabupaten Grobogan menuju ke Semarang Ini video kita awali dari kawasan Grobogan Kota Baru saja tadi kita tinggalkan kawasan Alun-Alun Purwodadi dan juga Pasar Kita terus menuju ke arah barat Ini adalah part ketiga rombongan perjalanan tadi dari Blura menuju ke Semarang biar video tidak terlalu panjang Untuk jalur disini ini jalannya jalan asfal sedikit bergelombang Baru saja kita lewati tubuh batas kota ya dan ini kita lurus menuju ke arah Semarang kita kasih lihat jalur ini yang ke arah kanan itu merupakan jalur ring road jalur yang pertama tadi kita lewati saat dari Blura masuk kawasan sini kita tunjukkan jalur mulai rame ya Baik dari arah Purwodadi ke Semarang ataupun dari Semarang ke Purwodadinya Sudah mulai rame karena ini sudah masuk waktu pagi ya ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 12 menit ada tower-tower sutet sepertinya itu jaringan listrik kita berjalan pelan-pelan karena tidak bisa banter di depan jalurnya padat susah untuk mendahului ini kecepatan kita berjalan di kisaran 20 km per jam entah masuk wilayah mana ini ya nah ini modul renteng-renteng yang paling tinggi menaraan yang berat dan panjang Alhamdulillah masuk jalur yang bagus ini ya jalannya jalan corcoran yang masih lumayan bagus ada proyek pelebaran jalan mungkin ini ya di sebelah kanan atau mungkin hanya pemadatan saja bau jalan yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat lurus Semarang kiri sedadi kembali masuk jalan mumbul-mumbul ini ini entah daerah mana ya jalannya roto jelek bergelombang dan banyak lubang mumbul-mumbul kayak gini pemirsa nah ini masuk lagi jalan yang lumayan bagus sudah masuk kawasan godong ya ini ya masuk kawasan godong terpantau pertokohan ataupun warung-warung makan di kawasan sini masih pada tutup ini kalau siang hari biasanya rame banyak toko-toko ataupun bakol-bakol yang berjualan ini situasi di wilayah godong ya ini masjid godong sebelah kiri jalan dan di depan itu jika lurus sampai wilayah demak atau Semarang lewat tol kita nanti yang enggak lewat tol aja ini kawasan pasar sedikit padat lagi masuk kawasan sini ini kawasan pasarnya jalur sedikit melambat kembali ya ini sebelah kiri jalan pasar umum godong sudah mulai rame nah ini pemirsa tak tunjukkan jika ingin lewat tol kita bisa belok yang ke arah kanan untuk menghindari kemacetan tapi ini kita belok yang ke arah kiri saja lagian juga masih pagi kita akan tunjukkan kepada pemirsa jalur dari kawasan godong ini menuju ke Semarang kotanya macetnya seperti apa sih pada pagi hari simak terus perjalanan kita terus berjalan ini ya ini sebelah kiri jalan ada bangunan desa rajek kecamatan godong gapura desa yang sangat megah sekali ya kita masih berada di wilayah godong jalannya jalan aspal lagi tapi kita masih berada di wilayah godong kurangi kecepatan kalau biasanya kita jalan-jalannya belusuan meluro kali ini kita review kan jalur dari pelura ke Semarang ya ini kita sudah masuk wilayah mana tadi godong menuju ke Semarang untuk jalur alhamdulillah ini masih lancar dan disini sebelah kiri jalan ini bisa kita lihat ada kanal air yang besar untuk jalur terpantau sedikit rame ini ya tapi masih berjalan namun harus lalu lintas sudah sedikit rame nah pemirsa di depan ini ada rambu-rambu lurus Semarang ngiri gedung jati ini sebentar lagi kita sudah masuk kawasan tego wanu berarti ya di depan itu nanti ada tuku nah akan dilihat nanti ini tukunya gubuk wilayah tukung gubuk di sebelah kanan jalan tukunya dan kita menuju ke Semarang Kota untuk jalur ya masih seperti ini ya masih landai belum menemukan kemacetan yang berarti tadi dari awal landai tapi masih berjalan kita ini sudah masuk kawasan tego wanu sebentar lagi berarti sudah masuk kawasan Semarang ya sudah tego wanu jalan raya Semarang Purwodadi masuk kawasan pasar Meranggen sampai sini sudah rame ini situasinya waktu menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit kita masih berada di kawasan pasar Meranggen ini posek Karangawen di sebelah kiri jalan Sudah masuk Karangawen sedulur masih berada di kawasan Karangawen sepertinya ada proyek ini bisa kita lihat di kawasan sini ada proyek jalan sedikit melambat ini di kawasan Karangawen ada proyek jalan ini ternyata ada pengecoran jalan di kawasan sini bagi pemirsa yang akan ke Semarang silahkan bisa dijadikan untuk referensi ya ini di Karangawen ini ada proyek pengecoran jalan baru jadi satu sisi ini sampai sini kita naik ke jalan car yang satu ya separuh separuh ini di depan Masjid Al-Hidayah Kuripan ini kondisi terkini ya mungkin nanti pulangnya kita akan mencoba lewat jalan tol saja tol dari Semarang ke Demak ke Purwodadinya ini kita review kan dulu yang jalur Purwodadi ke Semarang tidak lewat tol ternyata ternyata ada proyek ini saya sendiri juga baru tahu ini gambaran antriannya bisa bisa kita lihat ini yang dari arah barat antri seperti ini antriannya juga lumayan panjang ini sampai sini masih mengantri nah ini sudah lepas nah ini adalah kawasan flyover merangkaian ya sedulur ini sudah jadi seperti ini Alhamdulillah jika kemarin kawasan sini macet sekarang sudah lancar ini kita melewati flyover nya ini saya sendiri baru pertama kali melintasi jalur ini ya kemarin belum sempat lewat sini dan ini kita kembali review khusus untuk pemirsa eh mungkin yang akan pulang ke kampung halaman ataupun yang akan mudik atau yang akan melakukan perjalanan melintasi di sini inilah gambarannya seperti ini flyover ganilfo meranggen ini kita sebentar lagi masuk kawasan semarang kota atau semarang yang bagian timur nah ini lumayan panjang flyover penyak tembusannya sampai kawasan sini alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit ini alhamdulillah kita sudah masuk kawasan semarang ya sebelah kiri kelamongan demikian tadi perjalanan kita dari Blura menuju ke semarang alhamdulillah aman lancar tidak ada kendala yang berarti ini kita sudah masuk kawasan semarang terima kasih yang sudah selalu menyimak mungkin konten kita tutup di sini tetap semangat salam sehat segeru waras wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat